Halo teman finansialku, perkenalkan saya Robby Christie, saya perencana keuangan sekaligus Wild Protection Specialist. Pada episode kali ini, saya ingin sharing soal keberatan customer saya yang bilang, Rob, aku lagi gak punya uang, income ku lagi gak bagus, produknya menarik sih, cuman kayaknya aku belum bisa dulu untuk spending ini, karena aku perlu untuk prioritas travel mungkin yang lainnya. Aku bilang, oke it's not problem gitu loh, itu banyak banget kita denger di luar sana. Nah, jadi balik lagi itu sebenarnya budgeting problem, jadi masalah gimana customer itu bisa memilah-milah budget untuk pengeluaran kehidupan sehari-hari gitu loh. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau dengan dia menunda pembeli life insurance, pertanya apakah dia bisa menolak resiko kehidupan? Tidak bisa kan teman-teman, jadi kita tidak pernah tahu kapan resiko kehidupan itu terjadi. Sehingga alangkah lebih bijaksananya kalau dia bisa memberikan prioritas mana yang harus dia keluarkan terlebih dahulu. Apakah dia bisa menunda hal-hal konsumtif untuk sesuatu yang lebih penting? Contohnya salah satunya dengan memberikan kepastian untuk income melalui life insurance gitu loh. Jadi kembali lagi, kita mau mengedukasi ke teman-teman kalau pastikan ya tadi, jangan sampai kita habis uang untuk budget yang tidak produktif gitu. Sehingga kita mengorbankan untuk future dari keluarga kita ataupun dari kehidupan kita sendiri. Oke, itu aja sharing dari saya di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Sobat Finansialku. Terima kasih.